Intro Hujan deras yang melanda kota Bontang sejak kemarin siang hingga hari ini selasa 13 September 2016 mengibatkan sebagian wilayah Bontang terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan air sungai yang menyebabkan genangan air mencapai setengah hingga satu meter. Banjir tersebut membuat sebagian warga terpaksa mengungsi kerumah kerabatnya. Camat Bontang Utara Zemihas mengatakan, banjir yang melibuti kelurahan telihan, kanaan, gunung elai, satimpo, api-api terjadi akibat luapan air sungai Bontang yang sebagian alur sungai belum memiliki siring. Sedangkan banjir yang terjadi di kelurahan Guntung akibat luapan air sungai Guntung. Karena siring kita lihat masih belum rata nih, masih ada yang terpotong-potong, jadi air itu tumpat. Bagi siring yang sudah jadi, dia enggak tumpat. Bontang Bornai enggak banjir lagi sekarang. Enggak banjir, cuma yang bolong-bolong ini banjir. Tadi di situ dibuka orang bolong-bolongnya, itu yang di sebelah jalan Guntung. Tampaknya sama kita lah, ramah-ramah rame tadi kita, kita bongkar, alhamdulillah sudah turun 10 cm lah, tadi saya perhatikan dari pagi tadi, yang matang sudah turun 10 cm lagi. Badan penanggulangan bencana kota Bontang terus melakukan evakuasi di sejumlah titik banjir untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa. Kita melakukan evakuasi kepada memang yang paling penting evakuasi dulu. Yang pertama adalah manusianya, yang kedua adalah baratnya. Itu dulu yang kedua ini adalah serentak, kalau enggak salah, hampir sepuluh RT, bu. Ya, burung-burung terlihat. Burung-burung ngelai. Terlihat karenaan belum, Guntung, sementara kami kan terbatas. Nah ini yang paling diutamakan adalah evakuasi manusianya. Itu pertama, dan masuk baratnya. Walau tidak menyebabkan korban jiwa, namun banjir tersebut menyebabkan perekonomian dan aktivitas warga lumpuh total. Demikian, Exposkala Tim melaporkan.